Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners Berjumpa lagi di video kali ini Insyaallah kembali kita akan informasikan Berita-berita terupdate mengenai UFC Dan kalian yang punya pertanyaan Masukkan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan Seperti biasa tulis di kolom komentar Insyaallah kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya Selangkan dengarkan Duel MMA antara dua pemilik bisnis jejaring sosial Elon Musk dan Mark Zuckerberg Dipastikan akan disiarkan secara langsung di X Elon Musk, selaku pemilik jejaring sosial X Yang sebelumnya bernama Twitter pada hari Senin Mengumumkan kelanjutan rencana duelnya melawan Mark Zuckerberg Elon Musk mengabarkan bahwa semua pendapatan Dari duel akbar dalam sejarah dunia maya ini Akan didonasikan untuk para veteran atau pensiunan anggota militer Pertarungan Zack versus Musk Akan disiarkan secara langsung di X Semua proses akan mengarah untuk amal bagi para veteran Tulis pengusaha asal Amerika Serikat tersebut Duel antara Elon Musk versus Mark Zuckerberg ini Awalnya bermula dari aksi saling balas komentar Dua pemilik perusahaan raksasa media sosial tersebut Dilansir dari The First Perseteruan bermula saat CEO Twitter Elon Musk mengolok-olok Mark Zuckerberg Dengan kata-kata seperti Zack Maitongo di Twitter Olok-olokan ini Lantas dibalas oleh CEO Meta Zuckerberg Dengan menyindir bahwa platform seperti Twitter Semestinya digunakan oleh miliaran orang Musk lantas mencuit pada hari Kamis 21 Juni 2023 Yang intinya menyatakan dirinya siap bertarung di cage Kalau Mark Zuckerberg siap Cage atau dalam kata lain Octagon Merujuk pada arena pertarungan MMA yang berbentuk rangkeng Zuckerberg kemudian membalas cuitan Elon Musk lewat story Instagram Dengan menulis Send me location Unggahan ini lantas dimaknai sebagai persetujuan Zuckerberg Untuk bertarung satu lawan satu dengan Elon Musk di arena MMA Aksi saling balas komentar antara dua orang miliarder tersebut Makin seru saat Elon Musk mencuit dua kata Vegas Octagon Kata-kata ini tentu merujuk pada Octagon UFC Sebutan untuk arena pertarungan yang berlokasi di Las Vegas, Amerika Serikat Perang urat saraf berlanjut saat Musk mengatakan bahwa dirinya punya jurus andalan Dual Rus Dimana ia hanya berbaring di atas lawannya Dan tidak melakukan apapun Awalnya tantangan berduel ini dianggap hanya gurauan belakang Namun belakangan rencana ini benar-benar terwujud Setelah Dana White turun tangan siap memfasilitasi duel Musk vs Zuckerberg Bahkan Dana White mengatakan bahwa dirinya percaya Pertarungan antara Elon Musk vs Mark Zuckerberg Akan menjadi pertarungan paling cuan dalam sejarah bela diri Dana White sampai-sampai memprediksi bahwa duel keduanya akan mengungguli pertarungan tingju antara Floyd Mayweather Versus Connor McGregor Menurut saya, pertarungan keduanya akan tiga kali lipat lebih besar dari Mayweather vs McGregor Kata Dana White Saking seriusnya, baik Elon Musk dan Mark Zuckerberg Sama-sama akan dilatih oleh para mantan juara UFC Yakni Josephier dan John Jones Meski sama-sama dikenal sebagai orang hebat di dunia teknologi Musk dan Zuckerberg ternyata bukan orang sembarangan di dunia bela diri Keduanya disebut memiliki latar belakang bela diri yang cukup mumpuni Elon Musk yang berusia 51 tahun Memiliki fisik yang lebih bongsor ketimbang Mark Zuckerberg Adalah penggemar berat street fight Sementara itu, Zuckerberg merupakan praktisi MMA yang pernah memenangi turnamen jiu-jitsu Dan baru saja menyelesaikan workout morph challenge dalam waktu kurang dari 40 menit Rencana pertarungan antara boss X, Elon Musk melawan boss meta Mark Zuckerberg tak cuma sekedar wacana Selain dari Elon Musk dan Mark Zuckerberg Makin banyak pihak yang ingin mewujudkan duel antara 2 miliarder pengusaha teknologi tersebut Kini, boss UFC, Dana White ikut terlibat dalam mewujudkan rencana pertarungan antara Elon Musk vs Mark Zuckerberg ini Dana White bahkan ikut terjun langsung mengurus soal venue pertarungan MMA ini Bahkan langkah yang diambil Dana White terbilang cukup nekat Pasalnya, ia mengusulkan pertarungan Musk melawan Zuckerberg tak digelar di tempat yang biasa-biasa saja White mengusulkan agar pertarungan tersebut bisa digelar di Colosseum yang berada di Roma, Italia Boss UFC ini tak sekedar mengusulkan saja Ia sudah memulai pergerakannya sejak 2022 lalu Untuk melobi pihak Italia agar mengizinkan Colosseum digunakan sebagai arena pertarungan Hal tersebut diungkapkan Dana White saat hadir di acara podcast Mike Tyson Pertarungan ini benar-benar akan terjadi, ini sungguhan, mereka jelas ingin bertarung satu sama lain Ini sungguhan dan ini lucu karena kami membicarakan kemungkinan menggunakan Colosseum sebagai arena Saya sebenarnya sudah menemui tim dari Menteri Kebudayaan Italia untuk membahas soal hal tersebut Kata Dana White Niatan Dana White menggunakan Colosseum sebagai venue pertarungan antara Elon Musk vs Mark Zuckerberg Tak akan mudah diwujudkan Pasalnya, Colosseum merupakan satu dari tujuh keajaiban dunia yang pastinya keadaannya menjadi perhatian banyak pihak Akan tetapi, Boss UFC tak menyerah untuk mencoba membawa pertarungan ke tanah Italia Sekian informasi untuk video kali ini Nantikan video-video selanjutnya cuma di channel yang tak terkalahkan, tak terbantahkan Undispeed it and undivided and undispreketek Salam, Yuskandos Freaky Bibi Terima kasih telah menonton!